Intro Ini akan mengibas lewat kita ketemu teman-teman MBMP dan sebagainya di sekolah-sekolah lain baik itu SD dan SMP serta PAUD Dalam sebutannya pada kegiatan in-house training atau program pelatihan jelang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di Tahun Najaran Baru 2022-2023, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Deborah Rombino mengatakan Dinas memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak SMP Negeri 1 Jayapura Untuk membantu para guru melakukan sosialisasi program kurikulum Merdeka Belajar Dan menjadi sekolah pertama di kota Jayapura yang sudah dua kali menerapkan program kurikulum tersebut Ini akan mengibas lewat kita ketemu teman-teman MBMP dan sebagainya di sekolah-sekolah lain Baik itu SD dan SMP serta PAUD Kita mengharapkan semua ini dapat mengikuti atau melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Yang akan kita pakai secara, dipakai secara nasional Karena ini merupakan jawaban pemerintah setelah kita mengenai adanya pandemi COVID-19 Sementara itu Purnama Sinaga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jayapura mengatakan Pemateri dalam kegiatan in-house training kali ini berasal dari tingkat nasional Dan para pengawas program Merdeka Belajar di tingkat kota Jayapura Kami berharap para peserta yaitu khususnya guru mata pelajaran kelas 7 Dapat memahami materi yang akan dibelajari Dan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran baru ini Pelaksanaan in-house training ini akan dilaksanakan selama 2 hari bagi Dewan Guru kelas 7 Guna mengenambah pengetahuan dan pemahaman para guru Tentang kurikulum Merdeka Belajar di tahun ajaran baru Bersamaan dengan peniriman peserta didik baru di tahun 2022 Malifian Respa Manggurino Ken Live melaporkan Terima kasih kerana menonton!